selamat menikmati walaupun kita masih dalam kondisi pandemi semoga kita selalu dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat saya ingin minta maaf dulu ke rekan-rekan banyak sekali pertemuan yang tidak saya hadiri tetapi teman-teman bisa mengikuti dengan dosen-dosen yang lain kemudian juga materi sudah saya sampaikan di VKLAS mohon juga bisa diikuti jadi teman-teman juga bisa dapat perspektif lain dari dosen-dosen yang lain kemudian teman-teman juga bisa lihat rekaman materi yang sudah ada di official Youtube-nya bagian hukum internasional teman-teman bisa lihat kemarin saya coba kasih link tentang tanggung jawab negara yang diberikan oleh Pak Nae kemudian ada jurisdictions oleh Pak Talib dan banyak sekali dosen-dosen yang lain juga yang memberikan materi teman-teman juga bisa lihat di Youtube dosen-dosen yang lain Pak Rudy, Punya Saya, dan lain-lain itu ada Youtube channelnya sendiri bisa dilihat materi apa saja yang sudah saya kasih saya berikan, dan lain-lain jadi Anda dituntut untuk aktif jadi jangan diam saja menerima apa kata dosen jangan sampai begitu kenapa? saya lihat jawaban-jawaban yang Anda berikan di VKLAS itu kok minim sekali seperti itu ya ada yang copy paste ada yang copy paste punya kawannya aduh, jadi saya miris gitu loh kok begitu gitu ya kaum milenial kok ngerjainya begitu gitu ya nah coba dilihat perspektif lain atau Anda coba ikuti channel Youtubenya International Law Department dari Pak Jajaran University ya coba dilihat di situ banyak perspektif-perspektif lain tentang hukum internasional coba dilihat nah maunya saya ketika saya masuk ada diskusi yang berjalan gitu nah itu maunya saya saya sampaikan di setiap perkuliahan saya tidak hanya mata kuliah ini tapi di mata kuliah yang lain saya mencoba melemparkan isu melemparkan permasalahan jadi teman-teman yang mencari jadi kalau teman-teman yang tidak aktif ini yang saya sangat sayangkan sekali ya kemudian saya tahu teman-teman dalam kondisi yang mungkin ada yang minim ada yang susah sinyal ada yang lain coba laporkan ke saya juga kalau Anda kesulitan dana untuk akses misalnya susah sinyal dan lain-lain nah jangan sampai kesulitan itu menjadi penghalang teman-teman untuk mendapatkan nilai yang bagus saya mau teman-teman lapornya dari sekarang daripada nanti di akhir pak saya banyak gak mengikuti kelas V-class misalnya karena saya hitung kok dikit sekali gitu ya yang kumpul gitu nah nanti saya gak mau denger deh ada alas-alasan saya gak ngumpul ini gak ngumpul itu saya gak pernah ikut zoom dan lain-lain ini semuanya saya record saya punya bukti gitu ya nah jangan jadikan mental Anda seperti mental pengemis gitu ya nanti di akhir minta dilai bawa-bawa saudaranya dan lain-lain itu jangan sampai begitu ya ini motivasi buat kawan-kawan semua ya kalau materi itu gampang lah materi bisa didapatkan dari mana saja tidak hanya penjelasan dari saya aktif itu menjadi kunci buat rekan-rekan untuk bisa tahu dan memahami percuma juga kalau mendengarkan penjelasan saya nanti teman-teman gak paham atau dalam kondisi apa misalnya tidur ataupun yang lain saya gak tahu nih teman-teman lagi ngapain di sana yang menghidupkan videonya mungkin saya bisa lihat tetapi untuk teman-teman yang lain yang mematikan videonya saya gak tahu tapi saya tidak concern ke sana silahkan kalau yang mau mendengarkan mendengarkan kalau yang enggak ya monggo silahkan saja ya gunanya kan nanti buat Anda semua ya oke kita masuk ke dalam saya akan rangkum ya ada jurisdiksi ada pergantian negara dan ada tanggung jawab negara saya coba rangkum itu nanti di minggu depan saya akan kasih materi pengulangan buat rekan-rekan dan mungkin ada tugas yang bisa teman-teman jawab dan saya mau nanti ada suatu waktu kita bikin presentasi per kelompok ya online jadi teman-teman bisa saya bisa dapat feedback dari rekan-rekan semua oke kita masuk ke jurisdiksi nah dari dari sini kita bisa terlihat ada dua bagian kata yang tergabung dalam jurisdiksi ada juris ada diksi nah ada gak dari rekan-rekan sekalian yang bisa kasih gambaran ke saya apa sih sebenarnya jurisdiksi itu saya hobinya nanya ya gak diem gitu jadi kalau ada teman-teman yang mau jawab silahkan ini ada banyak nih 45 partisipan silahkan yang kuotanya sedikit atau terganjel dengan sinyal it's okay gak hidupkan video gak apa-apa silahkan dengarkan saja anggap saja kita lagi apa ya baik pak izin jawab pak ya silahkan mas nyoman jurisdiksi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kewenangan untuk mengadili begitu pak sekian dari saya oke dari mana tuh dapatnya dari mana tuh pernah baca tadi video youtube yang dijelaskan oleh pak mutalib pak oke ada yang punya bukunya pak talib gak hi gak ada ya saya ditanya sama pak talib dan ketua bagian hi ini anak-anak pak bayu nih kok banyak yang gak beli ya gitu saya bilang begini anak-anak mahasiswa saya banyak download pak nah jangan sampai kebohongan saya ini benar-benar terjadi gitu ya jadi saya bilang bahwa teman-teman itu ahli dalam mencari sesuatu di internet baik download artikel download karya ilmiah dan lain-lain nah tapi saya gak tahu kenyataannya benar atau enggak saya gak sarankan Anda gak punya buku tapi Anda wajib punya tetapi terserah dapatnya dari mana silahkan di interpretasikan ya Anda tidak wajib beli buku tetapi saya wajibkan Anda punya nah bahan materi ya bukan harus buku jurnal bisa hasil seminar bisa internet kan banyak e-book gratis bahkan buku pegangan saya pun JG Stark kemudian O'Brien kemudian Wayan Patriana Mukhtar Kusumaat Maja bahkan Pak Abdul Muttalib itu banyak online-nya nah tinggal teman-teman mau cari apa enggak nah nanti kita ujiannya online ya saya bagi kelompok nanti kita online tatap muka secara online nanti saya tanya satu-satu gitu jadi belajar kalau enggak belajar enggak tahu atau saya ambil nanti materi dari internet atau jurnal nah gitu oke baik si Mas Nyoman dia bilang bahwa jurisdiksi itu kewenangan negara ya kalau tidak salah ya ada yang lain? tidak ada? harus berani dong mahasiswa mahasiswi fakultas hukum harus berani kalau enggak berani bukan mahasiswi fakultas hukum Julfi ya silahkan Julfi ya isi menjawab Pak oke mungkin sedikit sama Pak tadi sama Nyoman juridiksi ya itu kalau misalkan saya dapat dari materi yang kemarin saya tonton dari Pak Abdul Muttalib juridiksi itu merupakan suatu hak atau wewenang suatu negara hak eksklusif negara untuk mengatur terus juga membuat aturan dan mendengarkan aturan terhadap individu-individu yang terdapat pada teritorialnya oke itu sih Pak ada yang lain? oke kita coba kita lihat dulu kita hilangkan dulu jurisdiksi ya kita coba masuk ke dalam sebuah kata yang namanya sovereignty atau kedaulatan kenapa rat kaitannya antara jurisdiksi dan kedaulatan nah ada yang tahu sovereignty kita disebut kita disebut sebagai negara yang berdaulat Indonesia adalah negara yang merdeka merdeka apanya berdaulat apanya berdaulat apanya dalam konteks hukum internasional mana yang disebut kedaulatan mana yang disebut sebagai jurisdiksi tadi kata jurisdiksi ada dua ada juris ada diction nah kedaulatan sovereignty itu sebuah istilah dari istilah apa saya garis bawahi ada dua poin yang tidak ada dalam kedaulatan yang pertama kekuasaan tertinggi yang kedua kebijakan nah kebijakan siapa yang mengambil penguasa terhadap apa terhadap wilayahnya jadi ketika bicara kedaulatan adalah sebuah power atau kekuatan yang diimplementasikan dalam sebuah kebijakan di wilayah hukum suatu wilayah nah sekarang konteksnya Indonesia kita sebut sebagai policy state policy kebijakan suatu negara yang agak bersuara tolong di unmute ya eh di mute sorry nah saya lanjutin ya kemudian oke saya lanjutkan kemudian kedaulatan ini diimplementasikan dalam bentuk apa dalam sebuah peristiwa hukum nah sekarang saya mau tanya yang baru-baru ini terjadi peristiwa hukum internasional yang eh otoritas sebuah negara melaksanakan kedaulatannya di wilayah jurisdiksinya apa ayo yang sering nonton berita ada ayo ayo dong mahasiswa fakultas hukum mata kuliah hukum internasional dosennya Pak Bayu ditanya contoh kasusnya apa nah gak tahu saya tunjuk apa coba sih yang lagi di cafe siapa yang lagi di cafe jangan kebanyakan ngafe ya nanti tertular covid gawat atau di kampus aja gitu ya di bawah-bawah gazibu gitu kan lebih enak ayo ada yang mau kasih contoh kasus contoh kasus sesuatu negara menegakkan kedaulatannya menegakkan jurisdiksinya gak Indonesia deh yang lain deh coba deh ada gak aduh ini 46 partisipen gak ada contoh kasus hukum internasional apa izin menjawab ya silahkan mas nyoman lagi contoh kasusnya salah satunya adalah di Laut Natuna itu Pak di di Laut Natuna ada apa mas penangkapan kapal asing Pak penangkapan ikan ilegal ilegal fishing oh kapan Januari 2020 kalau gak salah Pak Januari 2020 oke deh ada yang lain baru-baru baru-baru ini loh terjadi ayo satu bulan atau dua bulan yang lalu ada penangkapan warga negara asing karena membawa barang terlarang ini kan warga negara asing datang ke Indonesia membawa narkoba kemudian ditangkap berada di wilayah Indonesia hukum mana yang berlaku ya hukum Indonesia kenapa tadi yang diberikan contoh kasus oleh Nyoman kok di Laut Natuna kapal asing bisa ditangkap karena jurisdiksi Indonesia karena kedaulatan Indonesia karena berada di wilayah Indonesia intervensi intervensi asing bisa nggak bisa dari mana dari hubungan internasional yang terjalin kita pernah kena kasus orang Indonesia si Siti bunuh King Jong-Nam di Malaysia kita bisa intervensi nggak bisa bagaimana intervensinya mendatangkan atau membantu advokasi membantu proses hukum dengan membantu pengacara dari kedutaan besar Malaysia tapi bisa nggak kita intervensi hukumnya hukum yang dipakai hukum Malaysia kedaulatan Malaysia untuk bisa memproses itu dulu teman-teman kalau pernah dengar ada kasus narkoba namanya Kordi warga negara Australia dihukum mati tetapi pemerintah Australia pengen tuker dengan warga negara Indonesia yang tertangkap di perbatasan laut Australia karena menangkap ikan Presiden Jokowi nggak mau dalam hubungan internasional ada yang terjalin di situ ini yang teman-teman harus paham mana yang jurisdiksi mana yang kedaulatan oke belum terjawab sampai sini perbedaan jurisdiksi dan kedaulatan oke saya kasih kebingungan berikutnya ya ada kedaulatan yang sifatnya ke dalam dan ada yang keluar ya kita mengenal dalam prinsip hukum internasional itu perlindungan warga negara yang sifatnya nasional aktif dan nasional pasif itu kalau bicara perlindungan kalau perlindungannya ke dalam kedaulatannya ke dalam diberlakukan untuk warga negara asing hak-hak asing kita harus bisa melihat kedaulatan itu dalam arti yang positif dan kedaulatan yang dalam arti yang negatif nah kedaulatan yang dalam arti negatif itu apa contohnya pencaplokan misalnya ya nanti yang kita sebut sebagai pergantian negara kemudian ada juga perang kemudian ada juga intervensi ekonomi hari ini kita diintervensi gak sih ekonominya oleh IMF dan World Bank misalnya kurs rupiah kita naik menguat turun atau seperti apa undang-undang yang dipaksa disahkan dengan kondisi internasional untuk bisa mengikuti kondisi internasional itu undang-undang yang sifatnya intervensi kedaulatan gak sih nah itu ya jadi teman-teman juga harus bisa melihat kedaulatan ada internal eksternal kalau kedaulatan teritorial tadi yang seperti Nyoman bilang ada case di mana di wilayah Indonesia kita berhak dong ada beberapa case pesawat CESNA misalnya datang ke wilayah Indonesia kemudian ditangkap dipaksa turun nah itu kedaulatan teritorial kita berhak menurunkan pesawat menyetop pesawat menyetop kendaraan yang memang bukan masuk tanpa izin nah kita harus melihat case contohnya apa banyak sekali contohnya jadi teman-teman juga harus bisa mengartikan kedaulatan itu dalam suatu bentuk studi kasus ya kedaulatan kebijakan ke dalam itu seperti apa kebijakan keluar itu seperti apa nanti di ending kita akan belajar internasional relations bicara masalah diplomatik hubungan konsuler kemudian embassy nah itu kita akan belajar ada apa di sana apa gunanya kedutaan apa gunanya general konsuler di luar negeri itu untuk mengurusi kebijakan-kebijakan seperti apa nah kalau kebijakan ke dalam seperti apa nah seperti saya kasih contoh penangkapan orang asing di wilayah Indonesia nah kedaulatan kedaulatan Indonesia apa ini wilayah Indonesia hukum yang berlaku Indonesia Anda harus ikut um kita pakai paspor Indonesia mau masuk Malaysia walaupun gratis visanya tapi kita butuh cap butuh izin nggak bisa masuk sembarangan apalagi nggak ada paspor ilegal bisa kena tangkep kita kan itu ya nah sekarang kita lari ke jurisdiksi ada hak ada kekuasaan ada wewenang saya bilang tadi di awalnya ada hak ada kekuasaan ada wewenang kalau kedaulatan itu kita bicara wilayah sorry kalau kedaulatan itu kita bicara teritorial bicara wilayah bicara kemampuan nah untuk hukumnya itu kita bicara jurisdiksi ya kalau kita bicara kedaulatan itu kebijakan hukumnya hukumnya kita sebut yuris nah jadi kadang-kadang jurisdiksi juga ini sama dengan kedaulatan nah kalau ditanya apa apa sih beda jurisdiksi dengan kedaulatan kalau jurisdiksi itu hukumnya kalau kedaulatan itu kita bicara objek sama wilayah nah objeknya itu bukan hanya wilayah orang juga termasuk makanya ada prinsip nasional aktif dan nasional pasif nah kedaulatan kita bukan tuh untuk nolong orang itu masuk wilayah jurisdiksi kita belum tuh masuk wilayah hukum kita enggak tuh nah itu pengertian secara harfiah ya secara kata lebih luas lagi yang seperti saya sudah jelaskan jurisdiksi itu adalah hukumnya peraturannya tapi ketika kita bicara kedaulatan kita akan lebih mengarah dan fokus kepada objeknya apa wilayahnya dimana nah jadi sovereignty and jurisdiction sometimes cannot spirit gak bisa dipisahkan jadi dia akan menyambung nah makanya ada pengertian istilah Yunaninya itu satunya aturan satunya sabda baik tertulis maupun nisan apa hubungannya sama pergantian negara nanti apa hubungannya nanti dengan tanggung jawab negara tadi saya sudah sentuh ada nasional aktif dan nasional pasif tenaga kerja asing tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu jadi tanggung jawabnya siapa warga negara Indonesia tertulis di paspornya mati misalnya seperti yang ada kesnya di Cina dibuang dilarungkan di laut tanggung jawab siapa tanggung jawab warga negara tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk apa untuk menuntut tanggung jawab perusahaan atau negara di tempat mereka bekerja mereka bekerja berdasarkan apa berdasarkan agreement berdasarkan kontrak ada hak di sana ada kewajiban di sana kita menuntut apa menuntut haknya kalau dilarungkan di laut haknya apa dibayarkan gajinya dapat pesangon dan lain lain kan begitu itu secara ilegal ilegal bisa gak bisa dengan apa international relationship siapa yang mengusahakan embassy embassy melakukan advokasi dan lain saya berharap teman-teman itu punya cita-cita setinggi langit siapa yang sering nonton drakor insya Allah bisa ke korea siapa yang sering nonton drama cina nanti ke cina drama jepang ke jepang ke barat ke barat jadi anda bisa melihat makanya saya di kuliah HI pertama itu saya pernah bilang kalau saya gak tahu di kelas ini saya pernah bilang atau enggak baik di S2 S3 maupun S1 saya bilang begini dulu saya kuliah pertama di HI dibilang sama Pak Proferiandi sekarang Warek 1 jangan seperti katak dalam tempurung atau istilahnya kalau kata orang paling bang jago kandang gitu ya coba melek buka tempurungnya jalan-jalan punya orang itu gimana sih gitu ya negara lain itu gimana sih tapi ke negara lain itu butuh modal modalnya apa sekarang bahasa bukan jadi permasalahan utama ada namanya translate google ya jadi kalau teman-teman bilang saya gak berani Pak saya gak tahu takut saya bahasa aduh jaman bien itu jaman dahulu jaman majepahit orang majepahit aja udah ngejajah gitu kan jaman majepahit jaman Sriwijaya dia ngejajah sampai Cina gitu bahasa gak ada masalah kan gitu kan belum ada google translate gitu pakai bahasa fisik sekarang alasannya apa lagi gak punya modal Pak banyak sekali ketika Anda buka IG-nya itu ya scholarship cari hashtagnya scholarship alangkah banyak lembaga-lembaga yang menawarkan atau gampang lagi Anda bicara disitu hashtagnya cari college competition gitu ya atau kompetisi mahasiswa wah beribu-ribu kompetisi mau ikut lomba ikut lomba ngajuin proposal ke fakultas hukum dapet duit ongkos jalan menang duitnya kemana ke kalian ada yang juara silat kayaknya ya kita ya internasional ya kalau gak salah itu dapet berapa dari fakultas dari fakultas dapet dari universitas dapet jumlahnya saya gak tahu itu strategi cara gimana bisa keluar tanpa ngeluarin duit ada lomba-lomba online sekarang ada yang tergabung dalam mahkamah mungkin ada yang gabung dalam PSBH mungkin ada yang gabung dalam persekusi mungkin karena saya juga melihat ada lomba-lomba yang secara online ada lomba band indie ada lomba karya ilmiah ada online mood court pertama seleksinya pakai presentasi nah ini menarik nih buat teman-teman nih gitu jadi melihat juga jadi Anda bisa membuktikan bener gak sih jurisdiksi ini gitu membuktikannya seperti apa Anda keluar coba Anda mau masuk Malaysia pakai hukum apa ada kesepakatan internasional siapa sih yang buat itu paspor itu jadi KTP-nya internasional gitu siapa yang buat ada konvensi ada kesepakatan ada international agreement nah ada visa visa itu apa gratis ada visa bayar kalau Anda ke Asia Tenggara gak bayar Anda Anda punya 30 hari keliling-keliling Asia Tenggara gratis ada juga negara-negara yang gratis kayak begitu 7 hari 10 hari 30 hari sisanya bayar gitu kan nah ini Anda tahunya dari mana Anda melakukan sendiri dengan namanya pengalaman atau Anda baca jadi Anda terlihat oh bener nih kata Pak Bayu oh bener nih kata dosen-dosen HI jadi Anda bisa melihat dunia luar gitu ya atau Anda pelaku apa yang saya bilang pelaku Anda punya startup company tau ya startup company kemudian Anda melakukan perdagangan Anda tergabung dalam suatu kelompok international commerce group contoh Shopee Anda termasuk dalam group itu kemudian yang dari Malaysia yang beli dari Indonesia atau kita beli dari Cina gitu saya beli tutup cover contoh ya saya beli tutup cover laptop misalnya itu di Indonesia 200 ribuan untuk Macbook ya ketika saya beli di Cina itu cuma 100 ribu kurang nyampe Indonesia gitu oh lebih murah di Cina dong pre-order oke kita beli di Cina berapa hari datang cuma 10 hari datang nah Anda sebagai pelaku di situ hukum mana yang berlaku kalau Anda sebagai tokonya Anda akan ikut hukumnya Cina nah Anda juga akan dibayarkan nanti di international bankingnya ada ada rekening bersamanya gitu jadi saya bayar itu belum masuk ke rekening toko dia akan masuk ke rekening bersama atau biasanya virtual account billing ya jadi teman-teman sudah bisa itu melihat itu jadi apa yang saya omongkan ini coba cari di Youtube ada semua bagaimana berlaku sebagai toko bagaimana berlaku sebagai ini bagaimana jurisdiksi itu terimplementasi wah banyak sekali jadi luas gitu ya jadi sekarang ini diprediksi ya mahasiswa yang menggurui dosen kenapa dosen ini generasi X atau Y sedangkan kalian ini sudah Z dan Alpha Anda lahir sudah melek teknologi sudah pegang handphone sudah lihat komputer tetapi memang miris di etik dan perilaku tapi itu tidak jadi masalah kita bisa latih itu yang penting itu pengetahuan sampai sini ada pertanyaan gak bicara masalah jurisdiksi dan kedaulatan langsung tanya aja ya kalau di sela-sela ada pertanyaan dan saya lebih suka orang yang aktif jangan sampai nanti kalau pas ujian listen itu waduh gawat kalau ini saya pikir teman-teman bisa lihat hukum yang berlaku di mana di pelabuhan laut teritorial daratan subjektif dan objektif tapi saya mengajak Anda berpikir begini ketika Anda berada di international area atau di luar negeri jika terjadi sesuatu berlindunglah di tempat-tempat international facilities contohnya apa international facilities itu apa contohnya kantor kedutaan pak kantor kedutaan next apa lagi bandara apa lagi ada film yang saya lupa judulnya ya tapi saya pernah nonton film agak lama Richard Gere yang main kalau tidak salah ya dia tinggal di bandara selama berapa puluh hari karena dia gak dapet visa jadi dia tinggal di bandara itu aja dia stateless gak dapet izin untuk keluar jadi dia tinggal di bandara itu bandara itu termasuk dalam international custom zone artinya semua orang yang berkeluarga negaraan bisa tinggal disitu bukan tinggal bisa transit istilahnya tapi banyak juga yang transitnya satu hari dua hari tiga hari untuk membuktikan omongan saya berangkat kalian itu jadi jangan putus asa saya orang kampung segala macam gak punya modal ada mahasiswa saya satu dari kota bumi sekarang dia menjadi pekerjaannya di kementerian perdagangan kerjaannya keliling dunia jadi staff atase atase perdagangannya bahasa inggrisnya bagus dan ada juga mahasiswa saya sekarang lagi S3 di UK ada juga S2 nya di 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 mana ya di Georgia kalau gak salah jadi apa alasan pertamanya membuktikan omongan saya benar atau enggak oh ternyata benar jadi jangan semena-mena juga di luar negeri begitu juga orang asing jangan semena-mena di Indonesia ada jurisdiksi yang berbeda ada hukum yang berbeda begitu ya kalau kita berbuat di negara kita sendiri juga ya memang ada hukum yang berlaku tetapi ini tempat tinggal kita kita pribumi kita nasionalitinya Indonesia begitu juga di luar negeri kita memang dapat perlindungan hukum dapat perlindungan keluarga negaraan asing tapi hukumnya bukan hukum Indonesia hukumnya hukum asing so hati-hati ya nah yang seperti saya bilang tadi di Indonesia dikenal ada nasional aktif dan nasional pasif kalau Anda di luar negeri kita tidak bisa membelakukan nasional aktif kecuali ada kerjasama contoh penangkapan Natalie pembobol BNI dengan kredit palsu di sorry lupa saya di mana ya tapi tidak ada kerjasama tidak ada mutual legal assistance agreement tidak ada perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut di Belgia kalau tidak salah ya coba nanti di cek penangkapan Natalie Polin pembobol BNI tidak ada kerjasama ekstradisi dengan negara tersebut tetapi kok bisa ditangkap secara militer atau kepolisian atau Anda pernah mendengar kasus penangkapannya Gayus Tambunan koruptor pajak atau penangkapannya Nazaruddin secara militer penangkapan Gayus di Singapura dan penangkapan Nazaruddin di Kolumbia itu beda satu pakai kepolisian internasional polis ada yang pakai sifat kekeluargaan artinya cuma diajak pulang yuk Gayus kamu pulang tidak ada penangkapan secara militer militer beli tiketnya juga tiket ekonomi duduk bertiga dari Malaysia ke Indonesia dari Singapura ke Indonesia jadi tidak ada proses militer berbeda dengan Nazaruddin yang pakai proses militer nah ini ada penerapan hukum yang berbeda sebagian besar Indonesia tidak bisa menerapkan hukumnya di luar negeri apa yang bisa diterapkan hubungan internasional yang diwakili oleh kedutaan ataupun utusan menteri atau utusan dari Presiden Republik Indonesia Bagaimana dengan pergantian negara dan tanggung jawab negara kita bahas minggu depan insya Allah di hari Jumat Kamis ini saya juga bertabrakan dengan S2 tapi saya coba nanti cari waktu buat rekan-rekan tapi tolong teman-teman juga bisa mencari materi lain yang kira-kira penting untuk diketahui bersama karena apa ini dari yang ditonton aja video-video yang ditonton yang saya share itu dikit sekali angkatan kalian itu around 500 tapi yang nonton yang paling banyak cuma 174 150 120 yang lainnya kemana oke deh saya kalau sekarang dalam masa pandemi mungkin di rumah sayang kuota dan lain-lain karena saya juga hitung agak berat untuk zoom makanya saya tidak selalu pakai zoom tapi jangan pula dipakai untuk yang lain-lain dapet kuota belajar pakai buat main mobile legends pubg dan lain-lain sama aja habis kuota oke sampai sini ada pertanyaan nanti saya share materi ini kalau sudah dapat ya tidak apa-apa saya cuma ingin menyampaikan di slide terakhir ada yang mau saya garisbawahi sekarang itu ada namanya kejahatan cyber cybercrime kalau perompakan di laut itu jarang kita dengar hari ini pembajakan pesawat terbang juga setahun sekali kalau ada juga tapi yang nggak tahu juga ada terorisme ada memang ada kejahatan perang di timur tengah masih terjadi kemanusiaan banyak sekali negara-negara miskin dan bantuan dan lain-lain ada genocide kalau Anda buka di international criminal court Anda bisa lihat banyak case yang sedang dibahas di ICC jadi coba buka website-nya ya official website-nya dibuka tapi yang perlu saya garisbawahi adalah kejahatan cyber nah pertanyaannya ini tugas nih hari ini ya nanti saya buat forumnya di Fiklas jurisdiksi kejahatan cyber itu dimana pertanyaannya dimanakah jurisdiksi kejahatan cyber nanti saya tanya di Fiklas tolong dijawab itu sangat komplikatif ya kalau mau dijawab jadi kalau dijawab dengan cuma satu kalimat dua kalimat wah ini enggak tahu ini ngerti atau enggak Anda sebagai orang hukum calon sarjana hukum punya kemampuan hukum harus bisa menjawab dimana jurisdiksi kejahatan cyber ini masih saya nih yang nanya di kelas ini tempatnya salah di forum ini tempatnya salah kalau di luar Anda jadi praktisi Anda jadi pengambil kebijakan Anda jadi pelaku internasional Anda sebagai dirut bank Anda direktur perusahaan nah kalau jawabnya salah wah kerok ya pertanyaannya itu silahkan dicari kalau perompakan di laut kan jelas pembajakan pesawat terbang jelas kasusnya munir coba lihat terorisme jelas kasus Filipin coba lihat kejahatan perang coba lihat di Timur Tengah kemanusian lihat kelaparan di Afrika genocide lihat kasus di Rwanda cyber coba jawab oke ada pertanyaan silahkan ayo ada yang mau nanya nanya dong jangan jangan kelihatan bingung semua atau kelihatan gak ngerti ini kalau lihat tampang-tampangnya ngerti semua nih ketika ditanya nanti jadi kalau begini nanti pas ujian lisan bisa jawab semua kalau teman-teman yang sulit untuk online nanti di ujian lisan lapor ke saya insya Allah kita ujian itu di Januari kalau gak salah atau akhir Desember jadi teman-teman lapor ke saya kira-kira saya ini sulit Pak untuk sinyal jadi saya bisa range gimana caranya biar bisa dapat atau rekaman atau apa gitu atau Anda posting gitu ya atau nantilah saya cari ya gitu atau modelnya presentasi di Youtube atau di mana nah satu lagi saya harus bilang nih sekarang kan eranya teknologi ya ada pencurian data pribadi yang baru-baru ini terjadi juga banyak hoax dan banyak akun kita dipakai orang kemudian saya kasih aja contoh kemarin ada pemakaian akun-akun nama dosen kemudian nomor rekeningnya dipublish nomor teleponnya dipublish gak tau gunanya untuk apa nah jadi rekan-rekan hati-hati dengan data akun Anda tapi kalau untuk kependidikan untuk data diri Anda untuk kualitas diri untuk pendidikan akademi jangan pakai email yang aneh-aneh misalnya blue rosberry apa lagi merah-merah delima apa lagi itu ya tulis saja namanya nama Anda lengkap itu nanti Anda terpakai seumur hidup ya Anda mau daftar kerja masa mau pakai email merah-merah delima gitu kan Anda pakai akun ini misalnya nih Dinda Azahra nanti dia buat akun emailnya apa gitu kan merah-merah pelangi misalnya nanti lucu gitu wah gak komit ini anak nih gak ini nih oh gak serius nih orang ini nih gitu ini penilaian ya ini info buat rekan-rekan jadi kemarin kita assessment assessment dosen-dosen kontrak itu emailnya kok aneh-aneh ini ini masih anak-anak apa-apa yang mulai sekarang kalau untuk kependidikan untuk akademik jangan pakai yang aneh-aneh gitu ya well oke ada pertanyaan sampai sini gak ada oke saya oke siapa Rowen oke silahkan jadi Pak di tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2020 lalu ada referendum konstitusi Rusia 2020 Pak disitu Pak dibuat konstitusi menempatkan Vladimir Putin lebih tinggi daripada hukum internasional itu bisa gak sih Pak kalau hukum internasionalnya ada gak sih Pak yang mengatur seperti itu oke ada yang membatasi entah pribadi gitu Pak karena disini satu negara menempatkan presidennya lebih tinggi daripada hukum internasional Pak baik sah-sah saja menurut menurut hukum internasional tidak diperbolehkan artinya dalam prinsip hukum universal internasional dalam deklarasi of human right kemudian dalam statuta atau konstitusi United Nations negara itu sama kedudukannya kemudian kemudian dalam security council United Nations Dewan Keamanan PBB itu ada aturan juga bahwa polisi dunia itu terletak kepada lima negara permanen dan sisanya sepuluh negara pengamat sebagai pengatur atau pengambil kebijakan dalam tujuannya kedamaian tetapi saya belum baca secara utuh apakah isu apa sudah diputuskan bahwa penempatan Rusia sebagai hukum tertinggi itu tidak benar dalam hukum internasional tetapi dalam secara hukum nasional negara Rusia sah-sah saja seperti kita Indonesia menempatkan lebih tinggi dari ASEAN ya hukum Indonesia sah-sah saja tetapi dalam lingkup Asia Tenggara tidak bisa begitu kenapa karena Anda sudah masuk teritorial negara lain Anda sudah intervensi ke hukum negara lain tidak bisa konsekuensinya apa perang sekarang hari ini ada perang ekonomi ada perang cyber perang ekonomi apa Anda lihat kurs hari ini ketika Cina bilang oke uang tukar Indonesia boleh pakai yuan kelabakan Amerika apa pidato pertamanya Joe Biden itu memperbaiki hubungan dengan Asia kemudian dengan Islam saya akan menempatkan adama pada pada umumnya begitu ya kenapa karena dia tahu politik dunia gitu ya dia peta politik dunia tahu kenapa Putin bilang Rusia paling tinggi kenapa itu strategi politiknya dia bahwa mengklaim bahwa Rusia paling kuat hari ini kenapa kenapa dia bisa bilang begitu karena behind the skin there is China behind Rusia gitu China is leading now gitu ya ekonomi China itu gak ada yang ngalahin hari ini gitu ini ini belajarnya hubungan internasional dan politik internasional jauh kesana tetapi dalam hukum internasional tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum internasional ketika Putin bilang bahwa negaranya lebih tinggi tidak deklarasi human menyebabkan Indonesia dan negara negara lainnya punya level yang sama jadi teman-teman bisa melihat itu dalam kacamata bukan kacamata kuda tapi dalam kacamata keseluruhan secara hukum internasional dan secara hubungan politik ada jauh lebih 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 ke dalam bahwa ada politik yang membelakangi itu jadi memang hukum dan politik sulit untuk dipisahkan makanya memang terkesan kadang-kadang hukum internasional tidak bisa diterapkan tapi dalam hukumnya sudah ditentukan kalau Anda baca Resolution of Security Council wah itu seru banget ini yang fokus PSBH yang ikut ini ada Mood Court bentar lagi ada Moon Model United Nation jadi teman-teman nanti HI mahasiswa HIMA HI itu punya kegiatan model of United Nation jadi belajar bagaimana jadi perwakilan negara-negara di sidang majelis umum PBB kesempatan kesempatan yang sangat jarang karena UNILA setiap tahun ikut untuk sementara diwakili oleh HIMHA kemarin tahun kemarin diikuti oleh dua mahasiswa HI ke Thailand disitu belajar belajar bagaimana caranya jadi perwakilan negara jadi kita ngomong oh isu yang sekarang di Indonesia itu ini dan ini layak untuk dibawa di majelis umum PBB dan harus diputuskan atau Anda coba cari di Youtube bagaimana cara itu jadi Vladimir Putin saya kembali lagi ke pertanyaan si Rawan sah-sah saja secara hukum Rusia dia bilang begitu tetapi international law tidak bisa mengatur itu tidak bisa diatur masalah siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih rendah tidak tidak bisa ada mekanisme internasional disitu ada mekanisme United Nations disitu jadi sah-sah saja tetapi hukum internasional tidak bisa bilang begitu begitu ya Rawan ya Insya Allah bisa menjawab pertanyaannya dan terpuaskan buat semuanya tetap semangat ada pertanyaan lagi tidak ada baik saya Pak terakhir oke Mas Kabul silahkan saya mau nanya Pak tentang kasus yang tadi Bapak sebutin saya rada baca sedikit tentang pemobol bank BNI Maria Paulin itu jadi kan ditangkapnya di Serbia ya Pak oke Serbia kita Serbia dia tuh kita tuh gak punya apa namanya hubungan ekstradiksi sama dia kan ya Pak terus apa yang mendorong pihak Serbia buat ngebantuin kita dan pada saat itu juga si Maria Paulin ini ternyata sudah menyandang status warga negara Belanda nah kenapa dia udah warga negara Belanda tapi dibalikin ke Indonesia lagi nah terus kenapa warga negara Belanda tuh kayak istilahnya ngeprotek dia Pak buat gak balik ke Indonesia jadi apa keuntungan negara Belanda itu untuk mempertahankan dia gitu sih Pak oke ini pertanyaan bagus nih buat tugas nih kira-kira mau jawab gak ini buat semuanya oke saya jawab deh ya ini pertanyaan bagus sekali dari siapa tadi Mas siapa Kabul Akbar oke Kabul Akbar terima kasih Mas Kabul yang seperti saya bilang ini ada contoh kasus lagi nih ya sebelum menjawab punya Kabul si Singapura itu sudah kita tawarkan draft ekstradisi tetapi gak pernah sampai hari ini saya dengar belum di-ACC belum disetujui kenapa karena banyak asetnya di Singapura itu punya orang Indonesia jadi ketika si Sri Mulyani menetapkan there was a tax amnesty untuk Singapurians Indonesia nah dia bilang Singapurians Indonesia jadi Singapura itu bisa menerima warga negara Indonesia untuk jadi warga negaranya yang punya nilai investasi tinggi nah saya memang belum membaca lebih lanjut ya tentang kewarga negara Maria Pauline dia punya apa di Belanda itu dan bahkan dia di Serbia itu punya bisnis apa gitu tapi kok bisa ditangkep setangkepnya pakai proses militer yang saya bilang ada polis internasional include dalam penangkapan itu nah ada hubungan internasional Anda perlu ingat bahwa politik luar negeri Indonesia adalah simbiosis mutualisme ada hubungan baik yang terjalin apakah kita sudah memberi atau kita sudah diberi nah perlu penelitian lebih lanjut ya untuk Maria Pauline dan saya belum bisa jawab simbiosis mutualisme seperti apa yang kita dapat dari Serbia itu gitu loh belum punya belum punya tanda tangan eh sorry belum punya perjanjian ekstradisi kok kita bisa nah ini yang harus kita lihat ya begitu dalam hukum internasional disahkan kenapa ada perjanjian dua-duanya oke gitu kenapa warga negara kenapa pemerintah Belanda kira-kira kok gak bagus seperti itu Indonesia kenapa nangkapnya dia Serbia dia kan warga negara Belanda sekarang bukan warga negara Indonesia dalam undang-undang keluarga negaraan kita hilang warga negara kita ketika kita mendapat paspor dari negara lain tetapi perlu diingat ada nasional aktif disitu jadi kedaulatan itu bukan dalam arti positif atau negatif ada kerugian negara disana jadi dikejar tetapi masalahnya Maria Pauline ini punya aset di Belanda punya aset di Serbia bisa dikejar gak sama Indonesia gak bisa bertahan negara-negara itu gitu gak bisa kita balikin dong aset gak bisa gitu gitu makanya di Sri Mulyani bilang teks amnisti orang-orang luar negeri yang punya paspor punya paspor dan bukan keluarga negara eh kita kasih keringanan nih gak usah bayar pajak lagi deh uangnya lari ke Indonesia gitu loh ayo bangun di Indonesia harapannya apa next year next two years next five years next ten years dia bayar pajak di Indonesia gitu jadi jangan lari semua ke luar negeri tapi larinya ke dalam negeri berputar lah uang disitu dalam konsep ekonomi makro uang berputar di dalam negeri itu penguatan tetapi kalau uang yang mulai tukarnya pindah kita bayar lebih tinggi ke luar negeri kan uang tuh larinya ke luar negeri gitu dengan jumlah uang yang banyak nah itu ya kira-kira ya mas kabul ya jadi memang ada peran politik disitu tetapi dalam hukum internasional disahkan dibolehkan menjalin hubungan kerjasama kenapa karena source of lawnya international law itu adalah perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis datang atas pertahanan dan keamanannya Indonesia di 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 Moskow datang dia ke Serbia dia berunding segala macem ini terakhir disini mohon bantuannya untuk menangkap keuntungannya ini mungkin itu ya atau bales budi dong karena sudah kita bantu akhirnya ditangkep nah semua Maria Polini itu berapa triliun gitu asetnya di Indonesia berapa gak seberapa asetnya cuma seberberapa asetnya ke luar negeri semua gitu nah makanya saya bilang ke teman-teman semua ya ke mahasiswa saya kalau mau jadi maling malingnya jangan tanggung-tanggung maling bank itu pakai internet jebol itu situs siapa yang nyuruh begitu Pak Bayu nah tapi salah abis itu balikin lagi duitnya terus kalian datang eh World Bank eh Google eh perusahaan ini saya sudah berhasil ngejebol situs Anda kekurangan Anda ini-ini bayar saya dong untuk memperbaiki bugs dan kekurangan perusahaan Anda pasti Anda akan dibayar penjebol NASA penjebol Google dan lain-lain apa mau dikasih beasiswa buat sekolah nanti kamu kerjanya di sini kan gitu coba jadi kalau mau maling-maling jangan maling nilai maling tugas temannya jangan gak asik itu gitu loh maling dari komputer Anda di luar cari tapi nanti balik lagi ke sana kasih tahu by email eh perusahaan ini perusahaan kamu data keamanannya sudah saya jebol mau gak saya kasih tahu tapi bayar pasti bayar atau dia marahin si staff IT-nya perusahaan dia gitu karena gak berhasil ngejaga kira-kira gitu ya si Mas Kabul ya kalau gak jelas nanti kita diskusi lagi lah ya baik Pak oke buat rekan-rekan semua terima kasih atas kesempatan berdiskusinya walaupun cuma segelintir orang berdiskusi semoga yang lain juga mendengarkan keciperatan ilmunya dan dapat berkah oke semuanya semoga sehat selalu kalau ada info nanti saya sebarkan di Vclass tugas nanti saya buat forumnya silahkan diisi yang belum UTS ada yang WA saya kayaknya saya kasih waktu deh waktu itu ya ada 4 hari ada 1 minggu gitu ya kalau belum UTS ya nanti will see di akhir kita lihat nilainya berapa oke baik itu mungkin dari saya kalau ada permasalahan silahkan di Vclass atau di grup WA insya Allah saya jawab baik terima kasih saya akhiri bila hitupi kuldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 walaikumsalam